Saudara kekecewaan publik pada Kementerian Keuangan mengemuka setelah munculnya peristiwa penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat pajak. Dalam wawancara eksklusif dalam program ROSI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kini menjadi pekerjaan sumur hidup. Sri Mulyani juga menyatakan sebagai bendahara negara, karyawan Kemengeu harus bisa dipercaya. Saya rasa kewajiban dan tugas untuk mengembalikan public trust itu ya harus selamanya gitu. Nggak ada timelinenya harus. Karena kalau saya mengatakan, oh tunggu aja nanti kalau udah sebulan juga ceritanya hilang. Wah itu salah banget. Dan ada masalah-masalah yang bisa hilang dengan waktu, hanya hilangnya itu adalah hilang karena orang tidak memberi perhatian. Tapi kalau kita benar-benar punya komitmen terhadap negara ini, terhadap institusi kita, terhadap keinginan untuk hidup tadi yang saya sebutkan, punya dignity, respect, dan juga kehormatan, respect, dan juga tadi integrity yang kita ingin bangun, itu adalah pekerjaan seumur hidup. Nggak ada pensiunnya menurut saya. Nggak ada pensiunnya. Public trust itu bukan objektivitas, bukan tujuan. Public trust itu adalah pekerjaan. Itu hasil yang mungkin suatu saat masyarakat merasa, oh ya ini institusinya bagus, I can trust them. Apalagi kalau menggunakan, oh saya senang. Itu senang itu bisa pagi senang, sore udah nggak senang gitu. Tapi yang value yang menjadi fondasi yang abadi adalah, pendaharan negara itu harus bisa dipercaya. dipercaya berarti Anda ya harus punya integritas. Itu sudah satu paket yang nggak bisa dihilangkan gitu. Kalau Anda memang nggak punya integritas, nggak bisa dipercaya, jangan jadi pendaharan negara. Atau kalau Anda sudah memutuskan masuk menjadi kementerian keuangan, yaitu pekerjaannya sebagai pendaharan negara, ya Anda harus pegang itu sampai kapanpun.